PEMBICARA 1 Berupa baju khas mat kepada tenaga medis di RSUD Mimika, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, Sekretariat Tim Bugus Tugas, serta para petugas medis yang bertugas di pintu masuk udara Kabupaten Mimika dan Puskesmas. Ketua DPC PDIP Perjuangan Mimika Felix Helianan didampingi Wakil Ketua Joanes Retop dan seluruh kader membagikan masing-masing ke setiap rumah sakit 100 set lengkap alat pelindung diri tenaga medis berupa baju, face shield, masker, sarung tangan hingga sepatu sebagai bentuk kepedulian kepada tenaga medis di Kabupaten Mimika. Wakil Ketua DPC PDIP Mimika Joanes Retop menambahkan, aksi tersebut merupakan rasa tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh kader mulai tingkat pusat sampai ke daerah. Bantuan oleh DPC PDIP Mimika dalam suasana pandemi COVID-19 kepada masyarakat Mimika selain memberikan bantuan APD kepada para tenaga medis, sebelumnya beberapa aksi telah digelar untuk bersama-sama memutus rantai penuluran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Bantuan oleh DPC PDIP Mimika Bantuan berlindungi dulu ini sodara-sodara kita yang ada di guarda depan ini. Agar mereka bisa bagaimana bisa melayani itu sodara-sodara kita yang terjang kita atau segala macam. Ini yang nantinya mereka juga harus fit dan harus melindungi diri. Karena kalau bukan mereka yang ini kalau nanti pada akhirnya mereka-mereka ini yang jadi korban kan kasihan siapa lagi yang mau ini. Berarti kan semua orang kan jadi opan, jadi yang paling utama kita memberikan bantuan ini semuanya mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara kita, terutama ini teman-teman medis. Cukup banyak, jadi masing-masing rumah sakit tuh 100 set apa namanya, baju APD, baju perlindung diri, sepatu-patu, dan astag. Jadi peduli COVID-nya, sesuai dengan arahan daripada Ibu Megawati, Ibu Veto Umum, bahwa setiap PPC sampai di tingkat yang paling bawah harus betul-betul bekerja untuk melawan COVID-19 ini, bekerja dan bersama-sama dengan pemerintah. Apa yang bisa diberikan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh tim medis, apa yang dibutuhkan oleh semua, itu PD Perjuangan harus tangkap. Sehingga kesempatan ini kami sepakat untuk bersama-sama dengan tim DPC Perjuangan untuk membagikan APD-APD itu. Sebelumnya kita sudah juga melakukan pembagian sembahnya, kami juga sudah melakukan sosialisasi, kami juga sudah melakukan penyemprotan desinfektan di beberapa tempat, juga memasang air cuci tangan di jalan, kita sudah lakukan itu dan ini kegiatan yang mungkin belum terakhir, tapi mungkin kita akan terus melakukannya. Antara lain mungkin akan ada pembagian sembahkan lagi, jadi kita melihat sesudah pembagian sembahkan yang dilakukan oleh pemerintah, nanti terlebih dahulu lagi akan. COVID ini bisa cepat, sehingga aktivitas kita pereconomian dan lain-lain semua bisa berjalan lagi. Jadi harapan kita, kita sekarang ya di rumah saja, supaya kita memutuskan mata rantai ini. Saya berharap ya, masyarakat tetap harus menjaga sosial distancing, jangan jaga kesehatan, makan yang banyak, jaga jarak, itu yang selalu hindari kerumunan. Timbakan pemerintah harus diikuti, apa yang disampaikan oleh pemerintah harus tetap diikuti. Papai Demokrasi Indonesia Perjuangan! Pembagian masyarakat, senang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang! Terima kasih telah menonton!